Intro Di antara orang yang mempunyai sifat rahmah, sifat kasih sayang Ini kalau kita baca dari sejarah nabi atau dari hadis-hadis nabi Jadi orang tersebut itu punya ciri khas dan ini menjadi kebanggaan Rasulullah sebenarnya Dan ini bisa disebut sebagai syariat Rasulullah juga yang Rasulullah banggakan Yaitu dia senang memberikan ciuman kasih sayang kepada anak kecil Asyibyan, anak-anak Jadi ciuman-ciuman kasih sayang, kasih sayang rahmah, kasih sayang walas asih Bukan dimaknai yang macam-macam ya Ini adalah kasih sayang Sehingga suatu ketika Rasulullah SAW itu pernah ditamui oleh orang-orang Arab Ya Arab-Arab gurun lah, Arab-Arab badui Jadi orang-orang Arab pedalaman Yang mana orang Arab pedalaman ini mendengar bahwa Rasulullah dan sahabatnya itu Atau Rasulullah itu mengajarkan untuk senang mencium sayang anak-anak Sibyan, anak-anak kecil Sampai dia turun bertamu hanya untuk bertanya Atau Qabbilu Nasibyanakum Hanya untuk bertanya itu Rasulullah menjawab Ya Kami senang mencium anak-anak kata Rasulullah Lalu Mereka Malah berbangga diri Dan mengatakan Tapi demi Allah Kami gak pernah itu mencium anak-anak Ngapain menciumin kasih sayang pada anak Lalu Rasulullah Lalu Rasulullah menjawab Ya Kebanggaan mereka Dengan jawaban Apa saya punya daya Saya gak punya kuasa Untuk menganugerai Atau Memberikan Kepada seseorang Hati yang bisa berkasih sayang Gak mampu saya Apalagi Allah sudah mencabut Rasa kasih sayang itu dari hati kalian Jadi Dari kisah ini Rasulullah s.a.w. menunjukkan bahwa syariat Nabi itu adalah Syariat yang Unik dan Rasulullah banggakan itu adalah Di antaranya Mencium anak-anak Dan itu terjadi di tidak Satu tempat Di banyak kasus Misalnya Rasulullah itu Ya sebelum Tidur Itu senang sekali Memberikan ciuman kening Kepada Fatimah Begitu pula Rasulullah s.a.w. juga suka Mencium cucunya Yaitu Al-Hasan Ibn Ali Suatu ketika Rasulullah juga mengekspresikan ciumannya tersebut kepada Hasan Disitu Ya saat mengekspresikan itu Ada seorang sahabat yang duduk Ya sebelah itu Namanya Al-Akro' Ibn Habis At-Tamimi Tiba-tiba Akro' itu nyeletuk Sambil berbangga Loh aku aja itu punya 10 anak Gak satu pun aku cium Lalu Rasulullah melihat Si Akro' itu Mengatakan Man la yarham la yurham Orang yang Tidak menyayangi Maka ia tidak layak disayangi Jadi sebenarnya kasih sayang kepada anak kecil Itu akan membekas di dalam hati begitu lama Sehingga kelak ketika dia dewasa Sehingga kelak ketika dia menjadi pribadi yang paripurna Dia akan selalu mengingat Mengingat kasih sayang tersebut Sehingga ketika kita Pada posisi sudah tua rentah Mereka akan tetap Menyayangi kita Jadi Syariat mencium anak kecil Ini adalah syariat Yang menandakan Bahwa Seseorang itu Punya sifat Rahmah Begitu pula Ketika anak tersebut sedang sakit Misalnya Panas Misalnya Suatu ketika Aisyah Pernah sakit panas Lalu Rasul Lalu Abu Bakar Sang ayah Ya saat itu ditemani Oleh sahabat Barak bin Azib Itu Ketika panas Ya Abu Bakar Datang mencium keningnya Menyayanginya Tidaknya saat sakit Ya Sepupu Nabi Yang bernama Ja'far Ja'far bin Abi Talib Ya Itu Meninggal Ketika Rasulullah Hendak menyampaikan Habar duka tersebut Yang pertama Rasulullah Lakukan adalah Memanggil anak-anak Ja'far Lalu Rasulullah Belai dia Rasulullah sayangi Rasulullah cium keningnya Lalu baru menghabarkan Habar tersebut Jadi Sayang Atau rahmah Seseorang Di antara cirinya adalah Ia Suka memberikan Ciuman kasih sayang Kepada Anak-anak kecil Andang-anak kecil Ia